Di hadapan para kepala dinas dan pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2019-2020 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Sutarmigi memperingatkan pegawai perihal keterlambatan. Sutarmigi meminta agar kegiatan tetap dimulai tepat waktu walaupun peserta hanya beberapa orang. Mantan Wali Kota Pontianek dua periode ini juga mengancam agar Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD tidak ditandatangani jika pegawai terlambat. itu untuk dosa masuk. SPPD dia dari daerah yang ditandatangani.